Baik saudara sejumlah ibu rumah tangga di kawasan Medan Labuhan mengikuti pelatihan pengolahan sampah organik menjadi cairan pembersih. Pelatihan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan sampah di sejumlah kota besar. Puluhan ibu rumah tangga di kawasan Medan Labuhan terlihat antusias mengikuti pelatihan mengolah sampah organik menjadi cairan pembersih atau yang lebih dikenal dengan ekoenzim. Pelatihan yang digagas oleh Pertamina Marketing Operation Region 1 memanfaatkan sampah sayuran dan buah yang biasanya dibuang. Sampah sayur dan buah yang akan digunakan dicacah terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan menggunakan cairan gula dan dibiarkan selama dua pekan sebelum menjadi cairan pembersih. Cairan pembersih ini nantinya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga seperti mencuci piring, mencuci baju, hingga membersihkan sayur-mayur. Salah seorang ibu rumah tangga yang mengikuti pelatihan mengaku sangat antusias karena cairan yang dihasilkan dapat membantu ekonomi keluarga. Pertama menambah pengetahuan, kedua mengurangi sampah limbah buah-buahan, ketiga menambah income juga untuk rumah tangga dan khususnya kebutuhan untuk keluarga. Pihak Pertamina sendiri mengaku sengaja menggagas pelatihan ini untuk membantu masyarakat yang saat ini membutuhkan cairan pembersih. Di masa pandemi ini kita butuh sekali alat untuk membersihkan rumah, untuk bersihin tangan, bersih-bersih lah intinya kan. Terus ibu-ibu bingung gitu kan, kalau misalnya terus menerus untuk membeli hand sanitizer dan yang lain itu bakalan mengeluarkan biaya yang gak sedikit gitu. Jadi kita ambil alih, gimana bu kalau misalnya kita bisa buat ekoenzim dan hasil akhirnya jatuhnya bisa dijual juga gitu. Jadi kita arahin, yuk kita buat ekoenzim untuk bersih-bersih di rumah, paling nggak untuk pribadi. Lalu hasil akhirnya nanti ini bisa jadi dijual lagi gitu. Rencananya pelatihan yang sama akan kembali dilakukan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.